Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akhirnya kita sampai di biduk-biduk ini kita lagi sehat karena belum makan siang nih kembandangannya kembandangan laut ini si Pio kita yuk kita di serikul lagi masak dari renge-reng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah kita bermain lumpur karena emang ada jalan setelah sawit itu jalannya emang jelek Alhamdulillah nya ada yang ngolong kita akhirnya kita bisa lolos walaupun dengan kondisi harus ditarik setelah itu kita jalan keluar dan ternyata nggak jauh dari situ ada sungai sungainya jenih banget dan karena dulu beberapa kali kita lewat sini itu kita selalu lewat malam lewatnya malam jadi kita nggak pernah lihat ternyata disini tuh ada sungai yang akhirnya tuh jenih banget dan itu posisinya bener-bener di pinggir jalan airnya juga bisa terbilang deras makanya kita menepi kita mandi-mandi dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akhirnya kita sampai di biduk-biduk ini kita lagi serahat karena belum makan siang ini kembandangannya kembandangan laut ini si pio kita pio kita istriku lagi masak masak-masak apa belum tahu deh masak apa ini bingung saya ya sahabat sekatrem Indonesia lautnya itu beda warna eh goreng telur lagi kadar telur lagi kita oke ikutin terus perjalanan kami sampai kelamin guntur masih setengah jam lagi tapi mau makan dulu kelaparan ini si kecil kita ini kondisi kafin kita sih berantakan si kecil kita bobo nih saya sudah selesai salah satu spot pemandangan di depan masjid-masjid besarnya biduk-biduk halo Kiandra Kiandra lagi di nana Oh lagi di rumah setelah istirahat dan makan siang di masjid Nurul Iman masjid yang ada di daerah biduk-biduk dan dia ada di pinggir pantai gitu jadi kita istirahat di pinggir pantai makan-makan makan siang masak makan siang lanjut kita perjalanan ke Lamin Guntur di jalan biduk-biduk Lamin Guntur sih bagus jalannya info yang diterima terus ininya apa pemandangannya juga lebih keren Hai perjalanan dari Masjid Nurul Iman ke Simpang tiga belokan ke Lamin Guntur itu sekitar 1 km dan jalannya bagus pinggir-pinggirnya jalan juga ada pemukiman rame penginapan juga banyak cuman karena kemarin kita emang harinya penuh maksudnya harinya lagi rame lagi rame rame nya jadi penginapan pada penuh akhirnya kita lanjutkan ke Lamin Guntur di ujung jalan ini itu Teluk Sulaiman Dermagang untuk penyeberangan ke pulau kanyungan besar Kiandra ya oke dikasih tahu ini dengan Kiandra biar Kiandra tahu nah disini untuk jajanan malamnya disini untuk biduk-biduk ini tempat tongkrongan yang mau jajanan ini rame nih rame nah nih ya sepanjang jalan ini jajanan semua ini masih goreng gorengan ayam pentaki ya giring-giring ya giring-giring 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 masih lurus masih lurus saja Kiandra nah itu ada pelang pelang itu ke kanan ke Luk Sumbang itu Lamin Guntur itu kalo kita cari ada cuman jalan gak ada kita jalan ke Teluk Sumbang nah ini jalan mudah-mudah Bismillahirrahmanirrahim kita tempat camping aja belum tahu hahaha masuk malam pula bayangan sih ada cuman selain remnya gak ada hahaha ikutin aja jalur utamanya untuk Teluk Sumbang atau Lamin Guntur ini pokoknya jalan simpan juga ke kiri-kiri aja ada yang ke kanan ada yang ke kanan ada yang ke kanan ada yang ke kanan tapi ada yang ke kanan lagi ini aja katanya ini aja katanya kita 6 bulan atau 8 bulan yang lalu kita lewat sini jalannya masih tanah ke Teluk Sumbang sampai ke ujung itu makan waktu 2 jam tapi dengan adanya di asfal seperti ini mungkin lebih cepat ada teman bilang sih sengaja yaa.. ini ada mencik penjentuan yaa.. Oh ya jelek lagi keren ini kayak Laguna kayak laguna dia kan kembali beda sama nih jalan dari biduk-biduk ke Teluk Sumbang itu ada yang bagus, ada yang juga yang masih pengerasan tapi kalau dibandingin sama perjalanan kita beberapa bulan yang lalu udah banyak yang bagus sih, udah mulai di aspal beberapa bagian dan jalan ke Lamin Guntur ini memang masih hutan-hutan kanan-kiri hutan dan di beberapa tempat kita juga masih ketemu sama monyet-monyet yang nyari makan di pinggir jalan jadi hati-hati aja dan ada beberapa juga jalan yang ya rusak parah enggak sih ya cuman masih kerikil gitu jadi jadi ya harus hati-hati aja jalannya disini ada simpang simpang yang tiga kita ambil ke kanan ke arah atas tapi disini jalannya kelihatan kok jadi mana yang jalan utama mana yang jalan kecilnya kelihatan jadi masih aman kalau disimpang yang ini enggak jauh dari simpangan pertama tadi ada simpangan kedua di simpangan kedua ini kita ambil kiri dan jalan masih kelihatan jelas ya mana jalan utama dan mana jalan kecil kalau beberapa bulan yang lalu itu benar-benar enggak kelihatan mana jalan utamanya mana jalan simpangannya makanya dulu itu untungnya ada orang di pos itu jadi kita sepatahnya kalau sekarang udah lebih lebar jadinya lebih enak jalannya lebih kelihatan mana jalan utamanya aspan lagi jalan utamanya ooooh gaspol lagi bisa ngete lagi Di jalan ini Nanti sebelah kiri Ada Spot Bagus Spot cantik buat foto-foto Apalagi kalau misalnya Pas emang mataharinya bagus Ini bagus banget nih Dia posisinya tuh Jalannya dekat sama Lautnya Dan dia kayak teluk gitu Bentuknya Nah ini nih posisinya disini Kita gak bisa lama-lama Karena emang Udah sore Dan kita belum Dapat tempat buat Camping Jadi kita Lanjutkan perjalanan Dan tadinya ini jadi salah satu tempat camping inceran kita karena emang posisinya dekat ke pantai langsung view apa ya namanya pohon-pohon kelapanya gitu kan bagus ya terus kenapa gak jadi disini karena emang gak ada kamar mandi air juga susah makanya kita lanjutkan ke lamin guntur alhamdulillah jam 6 kita masuk lamin guntur kita boleh ngemping saksikan terus keseruan video kami keluarga sekat traveling indonesia jangan lupa like, komen, dan share video kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh